Halo guys, balik lagi sama aku di Prex Gaming Channel Event Pet SS terbaru udah rilis guys Golden Lion atau Singa Emas ya Jadi ini Pet SS yang ketiga Bentar kamu Youtube Jadi seperti biasa aku mau ngebahas detail dari event Golden Lion Jadi di event ini seperti biasa kita bisa farming White Orb Nah White Orb ini bisa kita tukar ke Shard Pet SS yang terbaru Terus ke Pet SS dan material buat Awakend Terus buat Enhance Sama Pet A plus dan Pet Great A guys Oke kita skip dulu ya untuk White Soul Orb Nah di event Pet yang terbaru atau Golden Lion disini Untuk Shard dari Scorpion udah bisa dapat dari Login guys Jadi total 60 Shard Terus kita dapat juga Material Awakend Sama dapat White Soul Orb 60 guys Kalau di event Pet Pet yang sebelumnya kan kita cuma dapat dari Login Pet Great S Tapi karena udah 3 Pet SS Jadi untuk Shard Pet dari Scorpion udah dapat dari Login Oke kita coba dari Login guys Oke kita coba cek dulu ke Spirit Soul Cell Nah disini kita bisa beli Fragment Pet Golden Lion Atau Pet SS terbaru 30 Shard Nanti kita coba cek dulu kembali 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 Spirit Soul Cell Spirit Soul Cell yang di boxnya ini kita ambil untuk si Phoenix guys Jadi tetap dapat dari Login buat Scorpion Terus dapat di Spirit Soul Cell Shard dari Phoenix guys Jadi setiap event kita dapat Shard Phoenix Sama dapat juga Shard dari si Scorpion Jadi kalau misalnya kalian Diamondnya lagi tipis Bisa fokusin aja buat Pet SS Pokoknya Pet yang terbaru Golden Lion Atau box Pet Scorpion sama Phoenix Jadi kita bisa pilih ya Untuk pilihannya bisa ambil Phoenix Karena Scorpion kan udah dapat dari Login Jadi bisa skip untuk Fragment Pet S Atau A plus atau A Tapi kalau kalian punya banyak DM lagi melimpa bisa guys juga buat Anjir enggak tuh Fragment Pet yang S guys Jadi pas dapat si Golden Lion Kalian bisa langsung Inherit Oke kita balik dulu ke Time Limited Pack Jadi bisa top up disini dari 1 Dollar, 5 Dollar Mentoknya 100 Dollar guys Terus ada Time Limited Pack juga Jadi disini top up Mulai dari 6 Dollar 3 Dollar, 5 Dollar, 50 Dollar dan 100 Dollar Untuk masalah top up Jadi sesuaikan sesuai budget Kalau kalian mau top up Langsung gas aja Pengen cepat dapetin si Golden Lion Untuk skill review kita bahas besok guys Jadi hari ini kita bahas dulu event Biar buat yang belum terbuka Event Golden Lion Udah tau ya Detail lengkapnya seperti apa Next ada Spirit Soul Upgrade Jadi kita kumpulin Shard dari si Golden Lion Kalau udah terkumpul Misalnya progress 120 Kita dapet reward tambahan Ada fragment Pet Scorpion Sama Diamond Dan seterusnya guys Ini khusus buat Sultan Spirit Soul Exchange Jadi White Soul Orb tadi Yang kita kumpulin Dari Elite sama Normal Story Bisa kita tukar Buat fragment Pet SS terbaru Terus Shard S Pet S A plus A Material Awakened Sama Material Enhance Jadi bisa fokus Seperti biasa Ke Pet SS dulu Kalau misalnya ada sisa Ambil Pet yang S Dan terakhir Bisa ambil A plus A pokoknya Terserah ya Yang terpenting itu Fokusnya dulu Ke Pet SS guys Jadi total Kita bisa dapetin Dari Spirit Soul Exchange 12 dikali 5 Total 60 Shard Terus Kalau dari Spirit Soul Cell Jadi kita bisa dapet 30 Shard Total udah 90 Shard Nah untuk Resort Cell Seperti biasa Kita farming dulu Nanti di hari terakhir ya Baru kalian Misalnya masih kurang White Soul Orb Baru kalian beli guys Jadi jangan langsung Beli di awal-awal Biasakan farming dulu guys Jadi gak usah Pengen cepat dapet Terus kalian langsung borong Bisa beli di hari terakhir ya Jadi udah tau Berapa White Soul Orb Yang kurang Tinggal kalian Sesuaikan aja guys Dan terakhir ada Soul Beast Invasion Jadi kita bisa panen White Soul Orb Dari Soul Beast Invasion Jadi total Kita harus nyerang 4-5 kali Kita dapat 1,2,3,4,5 400 White Soul Orb Terus dapat 50 pet yang es Sama 100 material Oke aku mau coba Kasih sedikit tips ya Cara cepat Buat kelarin Soul Beast Invasion Jadi yang pertama Misalnya kalian Udah dapet Beast Jadi cara yang pertama Kalian Attack biasa dulu Jangan langsung Sweep ya Nah terus Kalian keluarin Hero yang Punya attack tinggi Terus kalian Pasang hero Yang cupu guys Jadi pas kalian Attack Si Soul Beast Invasion Nya itu Nggak bakalan Tewas Jadi Serangan pertama Buat ganti Formasi Kalau udah Langsung skip Nah setelah itu Tinggal Kalian Sweep aja Jadi kalian Masuk ke mode Sweep Terus kalian Buka Misalnya 45 kali Attack Sesuai Max progress Dari event Path Jadi jangan Kalian Centang Yang auto Konsum Soul Beast Expedition Order Jadi kalau kalian Centang Dia bakal Pakai semua Order Tapi kalau Kalian gak Centang Dia cuma Bakal Pakai Order Yang udah Kalian buka Misalnya Kalian udah Buka 45 Jadi dia Cuman Maka 45 Order Jadi Seperti itu Cara Buat Kelarin Soul Beast Invasion Cara Cepat Untuk Pembahasan Skill Seperti Biasa Kita Bahas Besok Hari Ini Khusus Bahas Soal Event Jadi Biar Kalian Gak Salah Spend Misalnya Kan Disini Harus Pilih Ada Phoenix Ada Scorpion Jadi Seperti Yang Aku Sebutkan Tadi Tetap Kita Ambil Phoenix Karena Scorpion Udah Dapat Dari Login Jadi Biar Jalan Scorpion Jalan Tetap Kita Dapat Fragmen Terus Phoenix Juga Tetap Dapat Fragmen Jadi Pet Aku Ketinggalan Level Baru Bisa Naik Bintang 3 Kita Coba Upgrade 2 700 Lumayan Jadi Udah Gitu Aja Pembahasan Hari Ini Soal Event Pastikan Kalian Nonton Dari Awal Sampai Habis Karena Aku Cek Banyak Yang Nonton Skip Skip Di Video Ini Aku Baru Bahas Misalnya Event Pet Terus Komen Nya Langsung Tanya Soal Pet Padahal Aku Udah Jelasin Lengkap Di Video Jangan Lupa Like Video Ini Dan Seperti Biasa Subscribe Dan Sampai Jumpa Di Next Video Bye Anjir Flu Bangsat